Intro Saudara pagi hari ini kita akan bicara tentang hikmat saudara dan pengertian Saya berdoa supaya saudara benar-benar menginginkan Beberapa orang berkata bu, bukankah kita seringkali diajar untuk menginginkan Tuhan dan hatinya Saudara jangan pernah lupa bahwa Yesus di dalam Amsal 8 juga punya nama hikmat Jadi kalau saudara menginginkan hikmat dan pengertian Saudara juga berarti menginginkan dia secara pribadi Saudara dan ada banyak anak-anak Tuhan Saudara dia hidup di akhir jaman Saudara dan dia tidak punya hikmat dan pengertian Sehingga akibatnya saudara dia berbuat banyak kesalahan demi kesalahan Dan saya berdoa hari ini Biar ini membuat kita saudara Sungguh-sungguh mengasihi dia lebih lagi Tapi juga mempermuliakan Saudara kan ada banyak orang Saudara mengasihi tetapi bikin malu Tuhan Mengasihi tapi bikin repot Tuhan Nah ini karena kita kekurangan hikmat Tetapi kalau kita punya hikmat dan pengertian Kita akan mengasihi Tuhan dan kita akan bikin bangga Tuhan Kita mengasihi Tuhan Dan kita akan membawa banyak orang saudara Berkata aku lihat Tuhan dalam hidupmu Aku lihat jalan keluar dalam hidupmu Aku lihat berkat dalam hidupmu Saudara penghalang kenapa banyak anak Tuhan maaf kata miskin Kenapa banyak anak Tuhan tidak bisa naik Kenapa banyak anak Tuhan tidak bisa dipakai Tuhan Saudara pada saat mereka dipercayakan apapun Hancur Sekali lagi Karena mereka tidak punya hikmat dan pengertian Saudara dan saya berdoa Supaya hari ini saudara sungguh berkata Tuhan Beri aku hikmat dan pengertian Supaya aku menjadi anak-anakmu Yang bisa dipercaya Saudara mari kita mulai dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 12 Raja Salomo berkata Berikan kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu Dan dapat membedakan antara yang baik dan jahat Siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini Saudara dan Tuhan berkata Lalu baik di mata Tuhan Salomo meminta itu Saudara yang pertama Adalah hati yang menimbang segala sesuatu dengan benar Saudara ini perkara yang kelihatannya biasa Tetapi begini ya Saudara menentukan sekolah dimana Itu saudara butuh menimbang dengan benar Saudara dimana saudara harus kerja Saudara butuh menimbang dengan benar Saudara ada orang misalnya dia mau buka pecel Saudara dia mau buka pecel Saudara dengan rasa yang rada manis Dia bukanya saudara di orang Sunda Yang gak laku Karena orang Sunda gak suka pecel Sukanya lalap Saudara Saudara ini hal kecil Tetapi karena mereka tidak bisa menimbang Misalnya nih Saudara buka peach gum yang mahal ya Saudara yang satu dua puluh ribu Saudara bukanya di pinggir jalan Di tempat rata-rata orang miskin Untuk minum Mereka cuma butuh Atau mereka cuma punya budget mungkin dua ribu Untuk makan cuma punya budget lima ribu Saudara kira-kira laku gak Dan kemudian ada orang-orang yang berkata begini Kenapa saya gak diberkati Tuhan Karena kamu gak bisa menimba Saudara kamu pergi ke satu tempat Diundang nih sama keluarga Kemudian saudara Keluarganya ini jelas orang kaya Saudara dan kamu datang pakai baju profetik Maksudnya baik Tapi kamu bikin masalah Ini pesta pakai baju profetik Sederhana Saudara ya Sudah belutukan Karena sering dipakai doling Saudara Jangan harap keluargamu berkata begini Wih Kamu luar biasa ya Enggak Bilangnya begini Bikin malu ya Lu punya Tuhan gak Enggak berkatin lu ya Saudara Saya ambil Tuhan Tapi begitu waktu dulu ya Begitu suami saya Panggil dan ajak saya ke pesta Saudara saya akan langsung berubah Saudara dari sandal kemana-mana pakai krok Saudara ya Saudara saya langsung Sandalnya aja sudah langsung berubah Saudara 12 cm Saudara Saudara bajunya berubah Semua berubah Dan dananya berubah Kenapa Kenapa saudara Ya saya ada Di sebuah tempat Yang orang kan berkata Wow Ya Dia tahu menempatkan diri Nah ini hati yang menimbang Saudara hati yang menimbang Akan membuat saudara Ya bersikap benar Bereaksi benar Dan mengambil keputusan yang benar Saudara sekali lagi Hari ini yang pertama Mari kita minta hati yang menimbang Amen Saudara maka saudara akan bersikap benar Ya Bereaksi benar Dan satu lagi apa saudara Mengambil keputusan dengan Benar Sekarang nih ya Kalau saudara ketemu sama pembesar Terus ngomongnya gini Hai lu Ya Lu mau kemana lu Ini namanya Apa saudara Kurang aja Saudara Saudara Kalau saudara ini ketemu sama orang yang sibuk Dan saudara Yang ngomong sama dia Puancang lebar Kira-kira Didengerin Atau diusir Diusir Dan banyak orang itu Tidak bisa menimbang Saudara Saudara mereka Berpikir seperti dirinya Ada seorang ya Counseling sama saya Terus saya bilang begini Bu tolong disingkat Problemnya apa Saudara dia ngomong begini Ibu Saya aja selalu punya waktu Buat baca panjang lebar Kenapa ibu Tidak ada waktu Buat baca Panjang lebar Omongan saya Saya bilang Lu punya apa Maaf loh saudara ya Saudara dia Ibu rumah tangga Tidak punya kerjaan Anaknya saudara Sudah besar Tidak ada apa-apa Saudara mau tahu saya Saya punya 30 unit Lebih Saudara Tuhan percayakan Begitu banyak Counseling Sehari Saya menerima Lebih dari Seribu Saudara Lain Lain WA Atau apapun Dalam bentuk Apapun Untuk memberi Keputusan Counseling Tanya dan sebagainya Dan ada orang yang selalu bilang begini Kenapa saya gak dijawab Kenapa saya gak dibaca Kenapa ibu Tidak punya waktu Dengan saya Karena dia Berpikir Hidup saya Seperti Hidupnya Saudara Dan itu orang yang Makaf kata Tidak punya hikmat Tidak punya pengertian Dan tidak bisa menimba Saudara gak bisa menimba Hari ini yang pertama sekali lagi Saudara harus punya Saudara hati yang bisa menimba Menghadapi siapa Menghadapi anak Saudara Menghadapi orang dewasa Menghadapi pejabat Sikap kita harus berbeda Saudara yang kedua dikatakan Aku memberikan pengertian Untuk memutuskan hukum Saudara untuk Memutuskan hukum Saudara hari-hari ini Setiap kita Tuhan mau berikan Ya Kuasa Untuk Saudara Menguasai Laut Menguasai alam Bahkan Menghentikan bencana Betul Tapi kalau Saudara gak punya hikmat Ya saudara cuma begini nih Berangkat Aduh kok mendung ya Saudara bilang gini Di dalam nama Yesus Seluruh Indonesia Tidak ada hujan Padahal yang petani lagi butuh Saudara Saudara bisa mengerti bahayanya Sangat bahaya Kalau otoritas karunia Diberikan kepada orang yang tidak mengerti hukum Kepada mereka yang tidak punya hikmat Tadi Tuhan memberikan sangat banyak Tuhan berkata aku mau memberikan kuasa kepada setiap orang Tetapi dia berkata aku berikan kepada mereka yang dewasa Berikan kepada mereka yang sudah lulus didikan Tuhan Saudara selalu bereaksi Saudara bayangin ya Bayangin ya kalau Jokowi Diomongin orang terus mutung Terus tiga hari atau seminggu gak keluar rumah Bilangnya sibuk Saudara bisa bayangin ya Saudara seringkali Tuhan bukan tidak mau memberi Tuhan tidak bisa memberi Kalau saudara mengerti Saudara orang yang tidak punya hikmat dan pengertian Mari dengan hati yang sungguh-sungguh berkata Tuhan Berikan kepada Tuhan Yang namanya Hati yang bisa untuk mengerti dan hikmat Saudara hati yang penuh hikmat Jokmah dan pengertian Bin Wah kita belajar sedikit ya Saudara hati yang penuh hikmat Saudara ini hati ya Kalau saudara ini penuh hikmat Saudara ini tenang dalam segala hal Tapi kalau saudara Apapun bereaksi negatif Saudara ada orang yang bilang misalnya Eh Bajumu jelek ya Wah langsung bilang Menghina tuh orang Saya gak akan kebaktian lagi Saudara ada orang antre Kemudian Bunike bilang Pak maaf sudah penuh Wah saya laporin ya kamu ya Karena kamu menghalangi saya kebaktian Saudara ini Hati yang Sekali lagi gak pernah tenang Saudara gak pernah tenang Tetapi kalau saudara Bahkan dibilang sama gurunya Bodoh banget Saudara dan saudara Kalau punya hikmat ya Saudara akan senyum Bilang gini Maafkan saya Ajarin saya Supaya kebodohan lepas dari hidup saya Ini orang Ini orang berhikmat Tenang Sekali lagi Hati yang berpengetian Dimulai dengan hati yang apa saudara Tenang Saudara hari-hari ini Banyak sekali orang yang gak tenang Lihat terus saudara yang Yang namanya segala macam laporan yang negatif Berita yang negatif Makin hari makin takut Saya berdoa Supaya saudara menjadi seorang yang tenang Kita akan melihat Saudara yang kedua Saudara hikmat Itu adalah untuk memerintah Saya mau saudara mengerti Hari-hari ini Tuhan mau beri kuasa kepada kita Untuk memerintah segala sesuatu Saudara dan Tuhan bisa berikan itu Untuk anak umur 17 Anak umur 5 tahun Anak umur saudara yang Mungkin baru 10 tahun Ataupun nenek-nenek Kalau engkau punya Hikmat dan pengertian Saya masih ingat apa yang Tuhan berikan Saudara saya hari itu Masih umur 12 tahun Masih umur 12 tahun Saudara dan Saya ikut lomba puisi Pada waktu saya ikut lomba puisi Saudara saya ini Dilicikin lah istilahnya ya Saudara belum apa-apa Dia omongin begini Saudara waktu itu yang Mereka bilang begini Yang dari sekolah Kristen Apalagi dari sekolah yang kaya Nggak usah ikut-ikutan Kayak begini Nggak mungkin menang Nggak mungkin menang Dia omongin gitu Sama yang daftar Saudara Saudara dan dia bilang begini Sekolah Kristen swasta Dari sekolah orang kaya Itu kan masuk sekolah Berprestasi cuma karena duit Saudara nyomongin begitu Eh saya panas Saya panas Saudara saya pengen maki Saudara Saudara dan pada waktu itu Tiba-tiba saya dengar suara Sangat jelas Tuhan bilang begini Ketenangan Membawa kemenangan Tapi kau tidak tenang Aku tidak bisa kasih apa-apa Jadi saya mundur Saya tarik nafas Saya berdoa Saya mundar mandir Saya nyembah Tuhan Saya bilang Tuhan terima kasih Kemudian saya datang lagi Ke orang itu dengan senyum Saudara dan saya Bilang Mbak Saya dari sekolah swasta Tapi dari dulu Saya suka banget Untuk baca puisi Terus kemudian saya mulai Sebutin beberapa puisi Kalau Mbak sukanya apa Saudara tiba-tiba Orang yang sangat ketus Saudara itu berubah Saudara kami cerita Kami ngobrol Dan dia atur pendaftaran Saya dikasih nomor Saudara ya Lumayan bagus Di atas Karena kalau saudara Lomba baca puisi Kalau saudara sudah nomor-nomor Di bawah Itu kemungkinan menang Hampir zero Saudara Karena orang sudah Tidak bisa dengar lagi Sudah bosan banget Saudara ya Saudara saya dikasih nomor Lumayan di atas Saudara dan Kemudian Tuhan ngomong begini Perintahkan aja Buat semua juri Tunduk Semua juri adil Semua juri melihat yang baik Dari hidup Saya baru berumur 12 Saudara dan hari itu Saya perintahkan dari belakang panggung Dalam nama Yesus Ada shalom Tuhan Dan semua juri tunduk Semua juri adil Semua juri melakukan Apa yang Tuhan mau Saudara dan Kalau saudara tahu Zaman itu Kalau lomba teater Dan di daerah Saudara ya Orang-orang seniman Saudara ngomongnya Jelek di huin Huuu Gitu saudara Saudara ya Nanti kalau saudara Puisinya gak benar Diambilin kertas Dilempar Saudara Saudara saya bersyukur lah Saya ada di lingkungan seperti itu Sehingga mental saya ini Makin hari makin kuat Tapi ada orang yang mentalnya Cuma dia bilang gini Huuu Udah nangis Nah itu mentalnya tempe tahu Apapun gak tahu lah istilahnya Saudara Dan Sebelum Dan begitu saya berdoa Saudara Itu tempat tenang Setiap kali saudara ya Ada yang baca puisi Mereka bilang Tepuk tangan Saudara Tiba-tiba Suasara berubah Dari yang Sarkasme ya Saudara tiba-tiba berubah Dan Majulah saya Sejujurnya ya Saya baca puisi Tiba-tiba Di atas itu Lupa Saudara Kata-katanya Lupa Sama sekali Saudara Dan mulailah Saya mengarang Saudara ya Saya ngomong aja Saudara ya Pakai gaya berpuisi Ngomong Saudara Dan saudara itu Peraturannya Peraturannya Kalau saudara Baca puisi Tidak sesuai dengan Apa yang dibaca Itu saudara dicoret Tapi hari itu Mereka tahu Saya keluar Dari Teks Saudara Tiba-tiba Jurinya Semangat Tepuk tangan Dan jurinya Bilang begini Saya suka Semangat Improvisasi Saudara Dan ujungnya Saya juara satu Saudara Sekali lagi Pada saat Engkau memerintah Peraturan pun Berubah Keadaan Berubah Saudara Apapun Saudara Tiba-tiba Akan jadi Seperti yang Tuhan Mau Dan bukan Seperti yang Manusia Mau Dan hari ini Saya mau berkata Tuhan Mau berikan Tuhan Saudara Sekali lagi Saya mau berkata Hari-hari ini Ketenangan Awal Kemenangan Mari bilang sama kiri-kanan Ketenangan Awal Kemenangan Ketenangan Awal Kemenangan Saudara Kita lihat Di dalam itu Untuk memerintah Saudara Perlu yang namanya Berakal Budi Saudara Dan Bijaksana Kalau tadi Saya terangkan Saudara Untuk mengambil Keputusan Sekarang Tuhan mau berikan Lebih lagi Di dalam Soal hikmat ini Namanya Bijaksana Saudara Dan apa Berakal Budi Saudara Sekali lagi Hikmat Buat Simpelnya Saudara Adalah Untuk naik Untuk naik Untuk jadi besar Untuk jadi Ajaik Untuk orang Berkata Wow Ada Tuhan Dalam hidup Tetapi Pengertian Adalah Untuk hati Untuk Keintiman Untuk Saudara Dan saya Mengenal Hati kita Hati orang Orang Dan hati Tuhan Saudara Gabungkan Dua ini Maka Hidupmu Dari Satu Kemenangan Kepada Kemenangan Dari Satu Kemuliaan Kepada Kemuliaan Mari kita Teruskan Saudara Hikmat Membuat Saudara Yusuf Daniel Salomo Saudara Menjadi Orang-orang Yang tidak Tergantikan Saudara Itu Memahami Rahasia Tiba-tiba Saudara Dapat Resep Masak Ayam Yang Ajaib Sekali Kayak Ayam Kentucky Saudara Saudara Itu Coca-Cola Resep Coca-Cola Yang sampai Hari ini Dicintai Semua Saudara Tiba-tiba Saudara Jadi CEO Saudara Apapun Di tangan Nah Sekali lagi Ini contoh-contoh Supaya Saudara Ini Belajar Saudara Ada Seseorang Yang Memimpin Di Masa Sulit Suka Tidak Suka Saudara Dan saya Ada Di Masa Kemarin Saya Dapat Broadcast Dari Seorang Amba Tuhan Dan Amba Tuhan Ini Dapat Dari Tuhan Sekali Lagi Kita Masih Bisa Mendorongnya Kita Masih Bisa Saudara Menahannya Saudara Dia berkata Tuhan Nanti 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 Rosjasanah Tahun Ini Maka Dikatakan Selesai Tujuh Tahun Kelipahan Kita Kita Memasuki Tujuh Tahun Sengsara Sampai Pengangkatan Saudara Di awan-awan Saudara Sebenarnya Secara Itungan Kira-kira Iya Kira-kira Tetapi Sekali Lagi Kita Ini Orang-orang Yang Menahan Dan Menahan Dan Menahan Ya Saudara Berkata Bu Maksudnya Gimana Pokoknya Semua Kesusahan Rencana Iblis Antikris Empat Kuda Dan Pendunggang Kita Tahan Dorong Terus Kalau Bisa Saudara Hari Ini Pengangkatan Besok Baru Aneh Besok Baru Sengsara Kita Diangkat Dulu Amin Saudara Ya Pokoknya Usaha Selebihnya Tuhan Yang Menentukan Nah Saudara Tetapi Tetapi Ini Hamba Tuhan Pakai Saudara Ya Itungan Dan Sebagainya Dan Saya Setuju Saudara Saya Setuju Jadi Saudara Ini Sekali Lagi Kadang-kadang Saya Bicara Sama Orang Yang Maaf Kata Hikmat Ya Akurat Ada Orang Bila Bila Kita Masuk Masa Sengsara Dia Ngomong Gini Ah Gak Bener Ibu In Bilang Enggak Enggak Begitu Saya Bilang Kita Menahannya Mendorongnya Saudara Ya Sampai Kalau bisa Hari ini Diangkat Masa 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 Niayanya Kapan Besok Jadi Kalau ditanya Sama Iblis Memangnya Kamu bisa Merubah Alkitab Siapa yang Merubah Itu Memang Harus Terjadi Betul Betul Tapi Saya Diangkat Kita Semua Pengangkatan Besok Kamu Boleh Lakukan Ya Sekali Lagi Saya Berdoa Saudara Mengerti Nah Kenyataannya Secara Itungan Kemungkinan Betul Bahwa Saudara Rosasana Ini Sebenarnya Kalau Kita Tidak Dorong Kita Tidak Tahan Kita 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 Mulai Masuk Masa Yang Sulit Sekali Lagi Nah Untuk Itulah Kau Punya Hikmat Dan Pengertian Kalau Yusuf Ada Di Masa Sulit Daniel Ada Di Masa Sulit Saudara Saya Percaya Kita Akan Jadi Daniel Dan Yusuf Di Masa Sulit Dan Membawa Kemenangan Kita Membawa Berkat Kita Memberi Makan Saudara Karena Kita Ada Untuk Itu Nah Hari Ini Kita Mau Belajar Dari Salah Satu Pemimpin Di Masa Sulit Yaitu Winston Jurgill Saudara Saudara Mari Ambilkan Kalau Kasih Muka saya Kecil Jadi Bawah Karena Yang Penting Saudara Orang Bisa Lihat Powerpoint Saudara Ada Sesuatu Yang Ajaib Dari Dia Saudara Dia Dia Menghadapi Semua Dia Dia Bilang Saya Dia Bilang Dia Akan Menghadapi Dan Akan Mendapat Darah Kerja Keras Keringat Dan Air Mata Tapi Untuk Itulah Saya Saudara Saya Tidak Darahnya adalah darah Yesus, kita kerja keras tapi saya mau kita kerja bersama roh kurus dengan karunia-karunia yang ajaib. Karena kita saudara kan melihat lawatan yang bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi karena roh kalah. Saudara dan saya juga tidak mau saudara kita berkeringat. Karena kita akan ada di ruang tahta, saudara dan kita akan terus nyembah dan nyembah saudara. Sampai di era Tuhan, saudara itu melanda Indonesia. Kita juga tidak mau air mata kesediaan, tapi kita akan lihat air mata suka cinta, air mata cinta. Nah tapi, sekali lagi itu yang kita mau, amin, untuk kesana siapkan yang dia katakan. Seberapa banyak kita mau berkorban, itulah darah. Seberapa banyak kita punya keputusan di dalam. Bahwa kita ada untuk hari-hari ini. Untuk menolong orang, untuk menahan semua yang jahat. Saudara mungkin berkata, bu saya capai deklarasi. Saudara, biar darahmu berkata. Aku ada untuk itu. Sampai Samuel berkata, aku terkutuk. Aku berdosa kalau aku tidak berdoa buat bangsa ku. Saudara Paulus berkata, aku ini terkutuk. Kalau aku tidak menginjil. Dia berkata, mereka berdua berkata di dalam darahku. Ada yang berseru-seru untuk selalu berdoa. Untuk selalu menginjil. Saya berdoa dalam darah, saudara. Adalah darah para pahlawan yang berdiri buat bangsa. Dalam DNA, saudara. Saya melihat payusak. Saudara sampai hari di mana dia meninggal. Ada beberapa orang di sini saksinya. Dia doakan kami satu persatu. Hari terakhir, sebelum dia mengembuskan nafas. Dia masih menatap saya. Dan berkata, topang Indonesia. Sekali lagi. Pada waktu dia kecelakaan, saudara. Saudara bayangin ya. Kecelakaan. Saudara dengan darah 400 cc. Di kepalanya. Saudara, hari itu dia bilang sama saya. Terusin KKR. Tinggal aja papa. Semua berangkat. Terusin KKR. Darah kita. Adalah darah yang tak terhentikan. Darah yang gak pernah ngurusin soal kepentingan pribadi. Darah kita. Akan berkata pertama Tuhan. Kedua kepentingan bangsa. Ketiga kepentingan orang banyak. Saudara. Dan mungkin kepentingan keluarga. Dan kita kesekian. Saudara kerja keras. Itu saudara. Saudara bayangin. Ini ayah saya ya. Saya mau saudara ngerti bahwa. Saudara ada di batera. Biar bagaimana DNA-nya dari sana. Betul kan? Saudara ayah saya itu dokter. Ibu saya guru. Saudara dan mereka. Saya waktu itu bayangin. Saya baru tiga tahun. Dan tidak ada orang. Di Papua. Saudara saya dibawa ke sekolah. Saudara yang orangnya gede-gede. Sepuluh tahun. Dua belas tahun. Itu masih sekelas sama saya. Saudara item-item maaf kata. Saya menghormati. Menyintai orang hitam. Tapi hari itu saya cukup syok. Saudara. Saudara dengan hitam keriting. Waktu itu saya syok. Tapi dia berkata. Kamu disini. Kenapa? Papa mama mesti kerja. Saudara dan ayah saya itu. Pagi jadi dokter. Saudara siang. Jualan maple. Sore. Buka bengkel. Malam. Saudara ya. Buka lagi saudara. Bikin aki. Untuk lampu. Saudara dan. Dia masih ngajar keliling. Kotbah keliling. Saudara dia juga saudara. Jadi dokter keliling. Masuk ke setiap pelosok. Kalau saudara berkata. Kapan tidurnya? Mungkin cuma tiga-tiga. Saudara ibu saya sama. Saudara ibu saya. Saudara ya dia guru. Saudara dia bikin peternaan. Saudara kalau hari ini. Biar bagaimana Stephen pegang peternaan. Yaitu turunan. Karena ibu saya yang pertama kali. Bikin peternaan ayam di biak. Saudara dia buka pertanian. Jadi kalau hari ini. Ada saudara yang bergerak di pertanian. Saudara ada di DNA. Saudara bikin catering pertama. Buka toko. Jualan segala macam. Seperti Indomarkt. Saudara karena itu ada Mimomarkt disini. Karena masih di dalam darah. Saudara dan juga. Tidak ngajar. Ngajar dari TK, SD. Seberapa yang dia bisa ngajar? SMA. Jadi kerja keras itu. Sekali lagi. Sudah jadi happy. Sudah jadi happy. Saya berdoa. Biar kita mengerti. Kita tahu air mata. Bagaimana kita menangisi bangsa. Itu harus terus dan terus. Sudara baca disini. Masa kecil sakit-sakitan gagap. Sudara pernah salah dan kalah. Sampai pangkat diturunkan. Sudara tetapi tetap maju. Walaupun beresiko. Sudara kematian. Saya berdoa hari-hari ini. Sudara sangat mengerti. Sangat mengerti. Sudara harus mengerti. Bahwa kekalahan. Atau kadang-kadang sudara salah. Itu tidak masalah. Tapi jangan pernah menghentikan. Jangan pernah menghentikan. Sudara yang ajaib. Dia itu sering menangis. Sudara dan menangis itu bukan sebuah kelemahan. Dia menangisi bangsa. Dia melihat orang-orang yang menderita. Dan ada satu peristiwa yang ajaib adalah. Dia buat hari doa nasional. Dan setiap kali. Dia berkata semua doa. Kami benar-benar. Kami tahu kami menghadapi kemustahilan. Tapi semua berdoa. Dan sejarah mencatat. Kemenangan demi kemenangan. Sejarah mencatat nasi mau gerak. Baudai datang. Terhentikan sama sekali. Sejarah mencatat. Alam semesta. Ikut berperang. Saya berdoa. Ini waktunya. Ini waktunya. Kita akan kerja. Kita akan berkarya. Kita akan mencintakan yang baru. Dan alam semesta. Karunia. Semua roh kudus. Ikut bekerja bersama-sama. Waktunya enggak banyak. Waktunya enggak banyak. Kita akan satu kata menahan. Satu sisi bekerja. Menuhai. Saudara kita teruskan. Saudara dikatakan jelas. Saudara ya. Kita langsung. Saudara ini ada contoh. Yang kedua adalah Florence. Saudara Knight. Saudara dan dia adalah lahir di keluarga kaya. Dia sering pesta. Tapi tiba-tiba ada destiny di hatinya. Bahwa dia mau jadi perawat. Saudara dan dia jadi perawat pertama kali. Saudara. Orang menghina. Enggak ada yang mau ikut. Saudara. Saudara dan yang dikerjakan. Saudara. Dihina orang. Sampai orang tuanya marahin. Tetapi hari ini dia mengubah keperawatan menjadi propersi yang dihormati. Saudara dia dianggap menambah rata-rata usia 20 tahun. Saudara dia melayani pada waktu perang. Saudara dia tiap malam saudara ya. Dia bawa lampu keliling. Dan dia mendirikan sekolah keperawatan. Saya mau kenapa saya kasih contoh seperti ini. Saya mau gini ya. Setiap saudara itu enggak cuma begini. Ah cuma deklarasi. Ah saya cuma. Istilahnya saudara. Saya ikutan aja lah. Kalau patok ya ikut patok. Tapi saya berharap setiap saudara hari ini. Waktunya sudah enggak banyak nak. Tangkap destiny. Setiap saudara ayo tangkap destiny. Kalau destiny saudara jadi perawat. Saudara hari ini kesempatan terbaik. Amin. Saya berharap. Saudara kemarin. Saya dengar ajaib sih. Ada satu ibu itu tiba-tiba bilang begini. Bu ini destiny saya. Saya bilang apa? Bikin rumah sakit jiwa terbesar di Indonesia. Saya bilang amin. Saya enggak punya uang bu. Saya hari ini cuma kerja di rumah sakit jiwa. Terusin. Saya percaya one day Tuhan kasih. Saudara coba ya. Punyalah tangkap lah. Saya berharap disini ada seseorang yang berkata. Tuhan kasih saya visi untuk bikin lagu. Yang terbaik. Yang heboh. Tadi kan dibilang. Ada karunia buat lagu. Yang semua orang. Saudara jangan gini. Lagu di Mahanaim kan kudus-kudus-kudus. Jadi harus buat lagu kudus-kudus. Saudara mari ciptakan lagu dangdut yang hit seluruh Indonesia. Tapi lagu dangdut yang oke. Yang berkata kita bisa, kita bisa. Misalnya ya. Saudara gak tau lagu dangdut kayak apa. Saudara sekali lagi. Mari saudara ada disini saya berharap. Saudara ada satu orang yang berkata. Saya mau ciptakan. Saudara misalnya saudara. Saudara berkata saya mau ciptakan game. Daripada orang main game yang aneh-aneh. Kita akan bikin game peperangan rohani. Yang nge-hit seluruh dunia. Saudara kenapa gak? Coba ya di gamenya ya. Roh penyesatan. Lumayan loh. Saudara terus kemudian ada roh kebencian. Bisanya di kalahkan dengan bom cinta. Loh kan ajaib. Semua anak-anak menangkap kebenaran dengan game. Saya berdoa dari sini orang yang berkata. Bu saya ini dapat visi dari Tuhan. Untuk bikin makanan. Yang sehat. Enak dan menyembuhkan banyak orang. Saudara setiap kita. Coba tangkap yang ilahi. Kalau Kentucky bisa mendunia. Ide dari Tuhan. Bisa juga. Lebih cepat lagi mendunia. Amen. Kalau Coca-Cola nih ya. Sampai di Afrika. Sampai di desa. Tahu Coca-Cola dulu ya. Saudara terus buat minuman. Yang semua orang. Dimanapun tahu. Kan itu mengandung darah Yesus. Tumen. Saudara ya apapun. Saya berdoa setiap saudara mengerti. Saudara hikmat dengan kekayaan. Saudara ini juga mahan naim. Sangat susah saudara ya. Sangat susah. Saudara banyak dari kita itu. Terlalu fokus pelayanan. Tidak menginginkan kekayaan. Tapi hati Tuhan. Ini dengerin saya baik-baik ya. Hati Tuhan. Sangat ingin memberikan kekayaan. Buat setiap saudara. Buat apa saudara? Buat lawatan. Kemarin saya baru ketemu dengan seorang. Tapib. Saudara ya. Herbal saudara. Dan buat saya sebel banget. Sama orang Kristen. Saudara dia bilang begini. Tapib. Itu dikuasai sama orang-orang lain. Buddha, Hindu, Islam saudara. Tapi orang Kristen gak ada yang mau belajar Herbal. Terus dia bilang begini. Ibu tahu gak? Satu orang. Ini ada Pak Luki saksinya ya. Satu orang saja. Tapib jualan Herbal. Setiap bulannya 20 M. Betul ya Pak Luki ya? Saudara dia bilang satu tapib saja. Saudara salah satu yang terkenal. Dia sebutkan namanya. Tapi kan kita gak boleh sebut nama. Saudara dia jualan online. Dia saudara juga terima. Saudara untuk menyembuhkan. Saudara pendapatannya setiap bulan 20 M. Dan dia bilang yang ece-ece. Yang paling rendah nih. Dia bilang tapib-tapib itu. Pendapatannya setiap bulan sekitar 20 sampai 200 juta. Betul ya Pak Luki ya? Dia ngomong. Saya langsung bilang gini. Kenapa ya? Dia bilang gak ada orang Kristen. Gak ada. Saudara bayangkan kalau Ibu Demora jadi tapib. Penghasilannya 20 M setiap bulan. Saudara kita bisa menjamah banyak orang. Betul kan? Saudara ini jangan cuma amin. Kalau itu hatimu belajar. Belajar. Saudara dan orang ini berkata. Saya ini pengen ngajari. Saudara dia dari agama seberang baru bertobat. Saudara dia bilang saya mau ngajari. Dia profesor. Dan dia bilang saya free. Mau ngajari. Supaya banyak orang. Banyak orang. Saudara tertolong. Dan hari itu waktu saya dengar. Saya bilang gini Tuhan. Daniel, Salomo. Menurut saya mereka semua juga tapib. Yang pasti di Alkitab ada tapib Lukas. Saya berkata Tuhan kenapa ya kita ini? Tertinggal dalam banyak. Terus Tuhan bilang. Tidak ada yang sangat serius. Mencari destininya. Dan berani bayar disitu. Menyelesaikan dengan kekuatan. Hari ini saya mau berkata buat saudara. Kekayaan. Tuhan itu enggak pengen kasih ke orang lain. Dia pengen kasih ke anak-anaknya. Tapi seringkali anak-anaknya enggak bisa. Saudara beberapa hari yang lalu. Saya dipanggil seseorang. Minta didoakan. Saudara dia punya pabrik. Dia punya pabrik. Anaknya tiga. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Saudara dan dia bilang. Masakan aku harus berikan. Ke pembantu. Ke tukang. Karena tidak ada yang mau. Hari ini itulah hati Tuhan. Dia sangat pengen kasih ke saudara. Tapi apakah saudara mau? Menginginkan. Belajar. Saudara karena itulah hari ini. Sekali lagi. Saudara saya berkata. Ini bagian saudara. Amin. Mulai senggol kiri kanan. Kekayaan bagian saya. Kekayaan itu bagian saya. Tuhan itu sangat pengen. Buat kamu kaya. Udah jangan diganti-ganti gini ya. Hari ini saya ngomong sangat. Biasa. Saya kaya akan kasih bu. Saya kaya akan kebenaran. Tidak, tidak, tidak. Hari ini saya mau berkata. Mari punya iman. Saudara kaya soal duit. Amin. Mari punya iman. Saudara kaya dan menguasai emas. Menguasai perdagangan. Menguasai saudara semuanya. Lestoran, hotel, apapun. Coba ayo bangkitkan. Bangkitkan. Ya. Hari ini. Di hari-hari terakhir. Saudara ayatnya berkata. Kekayaan dan kehormatan ada pada hikmat. Juga harta yang tetap dan keadilan. Jadi begitu saudara punya hikmat. Saudara punya kekayaan. Kehormatan. Harta yang tetap dan keadilan. Bisa mengerti? Saudara punya empat. Ya. Saudara-saudara punya hikmat. Saudara otomatis punya kekayaan. Saudara otomatis punya kehormatan. Saudara otomatis punya harta yang tetap yaitu di surga. Saudara otomatis punya keadilan. Saudara saya berkata lihat Pak Agung. Lihat Pak Yusak. Saudara lihat. Saudara biar bagaimana pendahulu-pendahulu kita. Apakah ada satu dari kita. Saudara yang miskin. Ada enggak? Ada. Saudara karena itu. Saudara. Adalah Tuhan mau berikan. Tuhan mau berikan. Saudara kadang-kadang saya itu susah. Saya itu sangat yakin. Kalau saya pegang apapun akan jadi besar. Sangat yakin. Saudara. Terima kasih. Saudara. Saudara hari itu saya di Belanda. Kami mau buka pasar malam. Saudara dan pasar malamnya. Saudara itu cuma 10 hari. Kerjaannya haleluya. Tapi masalahnya saingannya banyak. Dan semua jualan yang sama. Saudara semua jualannya nasi goreng. Jualannya opor ayam. Lontong campur. Saudara kira-kira samalah. Saudara dan. Kita bisa saja rugi dan enggak laku. Karena terlalu banyak semua sama. Saudara dan hari itu. Saya diminta. Saudara buat pegang pasar malam itu. Saudara dan saya bilang begini. Oke. Pokoknya oke. Ya dan mereka bilang. Kamu mau di mana? Saya bilang di dapur oke. Di penjualan oke. Di bagian apapun oke. Saudara dan. Inilah namanya hikmat. Saudara dan hari itu. Saudara. Banyak sekali saingannya. Dan yang di luar bilang begini sama saya. Enggak ada yang masuk ke tempat kita. Enggak ada yang beli. Saudara dan saya bilang. Yaudah. Kalau begitu kamu jaga. Gertian saya. Gertian saya. Yang ada di pemasaran. Saudara maka keluarlah saya. Saudara buka. Saudara celemek. Saudara ya. Keluarlah saya. Dan saya incer siapa. Om-om yang tua. Opa, opa, oma, oma. Saudara dan begitu ada opa. Saya bilang gini. Opa. Saya dari Indonesia loh. Opa pernah di Indonesia enggak? Biasanya kalau dia datang ke pasar malam. Pasti pernah di Indonesia. Saudara terus dia ngobrol sebentar. Dia bilang. Ayo opa. Kita ngobrol di tempat saya. Belum ada yang masuk dari tadi. Ya, 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 ya. Saudara dalam waktu singkat. Saudara itu tempat yang kosong. Penuh dengan opa dan oma. Saudara dan percayalah. Banyak orang itu enggak ngerti. Saudara. Kalau anak muda ke pasar malam. Dia cuma coba-coba. Tapi kalau opa dan oma ke pasar malam. Dia punya nostalgia. Dan dia akan beli banyak. Untuk dibawa di rumahnya. Saudara dan saya bilang gini. Opa ini ada gulai. Nanti tinggal dipanasin. Masukin freezer. Ini ada ini. Semua beli banyak. Hari itu kita sold out. Saudara ya. Harusnya sampai jam 11. Jam 7. Sudah habis semuanya. Sekali lagi. Ini ikhman. Saudara ini. Tapi ada banyak orang. Saudara. Dia cuma nyerah aja gini. Ya enggak ada. Lestoran gue enggak ada yang beli. Saudara dan besoknya terjadi sesuatu yang berbeda. Saudara besoknya terjadi sesuatu yang berbeda. Orang menyerbu. Kita saudara ya. Orang semua datang. Dan kita kehabisan bahan. Saudara mereka. Kita kehabisan bahan. Dan hari itu saudara gentian bilang begini. Kita kehabisan gimana? Kalau kita bilang habis mereka enggak akan pulang. Eh mereka enggak akan balik lagi. Dan mereka kecewa. Mereka akan beli yang lain. Dan sekali lagi. Hikmat nih hikmat ya. Saya ngomong sama mereka. Ya sudah kamu jaga di situ. Kamu ajak ngobrol. Saya beli. Saudara saya apa? Saya beli dari restoran lain. Saya bilang gini. Lu enggak laku kan? Kasih saya harga murah. Lu enggak laku kan? Kasih saya harga murah. Saudara saya beli dari restoran lain. Yang di dekat-dekat situ. Semuanya ada. Enggak semuanya jual yang sama. Saya rasain sedikit. Saya tambahin sedikit. Supaya kelihatan beda. Dan saya jual dengan untung yang cukup bagus. Sekali lagi ini hikmat. Saudara bisa ngerti sampai di sini. Tapi ada banyak orang saudara. Saudara dia tidak mengerti. Sehingga tidak berhasil apapun di tangannya. Saya berdoa saudara hari ini. Sekali lagi mari tumpang tangan di atas kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami aktifkan hikmat. Sehingga kami memiliki kekayaan. Kami memiliki kehormatan. Kami memiliki harta yang tetap yaitu di surga. Dan kami memiliki keadilan. Di dalam nama Yesus. Aktif. Bekerja. Dan mulai hari ini. Kami membuat Tuhan bangga. Menerima semua yang ilahi. Amen. 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 Mari kita teruskan. Saudara kita teruskan. Saudara saya gak ambil banyak contohnya. Ada banyak contoh. Tapi. Saudara nanti. Saudaranya bisa baca sendiri. Dan saudara bisa minta sama pemimpin saudara. Ada Isaac Newton. Saudara ada. Saudara ya. Lestoran daripada ayam. Saudara ada Mikael Faraday. Saudara jadi jangan pernah berpikir ya. Anak Tuhan. Itu cuma berfungsi. Saudara untuk doa deklarasi. Tapi saya berharap anak Tuhan. Itu berfungsi di setiap sembilan gunung yang kita sudah doakan. Saya berdoa saudara ada di situ. Saudara saya ini gak mau bohong. Tapi saya ini mau ngomong gini loh. Saya ini kemarin kita ketemu sama Tabib. Saudara begitu ngomong sama Tabib. Tabibnya bilang. Wah saya perlu belajar juga nih. Saya dari Ibu Iin. Tabibnya bilang begitu ya. Saya Bupuji saya itu gak mau bohong. Ini loh saksinya ada Bupuji. Ada Paluki. Tabibnya bilang. Kenapa? Karena saya gak. Ngomong Herbal saya gak bongong gini. Herbal itu apa ya? Pak Herbal itu bisa nyembuhin. Jangan plon gitulah. Saudara begitu dia ngomong Herbal. Saya bilang. Oke kita ngomong Herbal. Kita ngomong saudara tentang. Saudara yang apa saja. Saudara kita ngomong tentang Kina. Kita ngomong tentang Lidah Buaya. Saya ngomong tentang Pinus. Saya ngomong apapun tentang Herbal. Kemenyian. Saudara dan dia berkata. Ibu tahu banyak ya. Saudara apa yang intinya yang saya mau katakan. Intinya. Jadilah saksi Tuhan. Jangan bikin malu Tuhan. Tapi dengan hikmat yang ada padamu. Jadilah pemimpin. Jadilah kepala. Jadilah bintang. Jadilah penguasa. Jadilah pengelola. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Saudara ini waktunya. Gak ada. Saudara. Tidak banyak waktu lagi. Sekarang kita mau masuk pengertian. Saudara kita mau masuk dalam pengertian. Saudara sekali lagi di dalam 1 Tawari 12 E 32. Saudara dikatakan Bani Isakar. Adalah orang yang mempunyai pengertian. Tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka tahu apa yang harus diperbuat. Saudara pengertian ini yang pertama. Saudara mari setiap kita harus berkata. Buat saya mengerti waktu. Buat saya mengerti waktu. Kairos. Dan apa yang harus saya buat. Oke. Sama-sama ngomong ya. Tuhan. Buat saya mengerti. Waktu. Waktu. Dan kairos. Dan apa yang harus kita buat. Sudara banyak orang itu tidak mengerti waktu. Waktunya deklarasi gak mau deklarasi. Pada waktu hidupnya saudara mengalami keserangan-serangan baru mulai deklarasi. Ini ceritanya begini ya. Saudara kalau deklarasi saudara bangun tembok di sini. Tapi banyak orang karena hidupnya baik-baik saja. Dia tidak deklarasi. Dan pada waktu setan semua udah masuk. Udah acak-acak hancur hidupnya. Baru mulai deklarasi. Terus ngomongnya gini lagi. Saya deklarasi kok tetap terjadi. Ya bangun temboknya udah lalu. Sekarang semuanya udah di dalam. Sekarang waktunya bukan deklarasi lagi. Waktunya sapu bersih. Waktunya dorong keluar. Sudah bisa mengerti? Karena gak mengerti waktu. Gak mengerti waktu. Ada orang saudara ini waktunya nabur. Saudara hari-hari ini mari menabur saudara. Ya dengan cinta, dengan ketepatan. Saudara menabur harta, kerja keras. Dan banyak orang hari-hari ini apa? Diem di rumah, gak nabur. Terus kemudian ada orang bilang begini sama saya. Ya kan saya gak ada pelayanan. Hei nabur itu di luar, bukan di pelayanan. Nabur itu dengan orang miskin. Masuk ke ganggang. Temui mereka yang sakit. Saudara yang isoman. Saudara mulai doakan mereka yang stres. Mereka yang tidak punya kerjaan. Mereka yang dipecat. Mereka yang putus asa. Doain itu semua. Dan saudara kalian gak pernah. Siha, siha, siha. Pada saat saudara menabur. Nanti datang masa menuai. Betul? Dan saudara yang gak pernah nabur teriak-teriak lagi. Kenapa dia diberkati? Kenapa saya gak diberkati? Kenapa dia dapat tuayan saya gak? Jawabannya apa? Ya kamu gak nabur. Ada yang musim dingin nabur. Musim dingin itu gak nabur. Saudara musim dingin adalah waktu mengelola semua tuayan. Saudara ada empat musim kalau di Eropa ya. Saudara yang pertama adalah musim panas. Itu waktu membajak, waktu menabur. Waktu semuanya, saudara. Kerja keras. Kemudian datanglah saudara nanti. Waktunya saudara mulai hujan akhir. Dan kita mulai masuk, saudara. Masim gugur. Itu waktu menuai. Saudara menuai sangat banyak. Dan waktu menuai itu hampir-hampir gak ada yang tidur. Saudara semua nuai packing. Dimasukin freezer dan sebagainya. Datanglah musim dingin. Itu waktunya mengelola semua tuayan. Semua tuayan. Saudara dan begitu selesai musim dingin. Waktunya musim semi. Waktunya saudara mulai bajak lagi. Dan waktunya mulai menabur. Ya. Sekali lagi saudara. Hari ini kalau lebih tiba-tiba nih ada PPKM. Mungkin itu waktunya musim semi. Saudara. Ya. Saudara. Waktunya saudara membajak dan membajak lewat sosmed. Kita gak tahu. Tapi coba tanya Tuhan. Setiap orang punya waktu. Setiap season. Saudara ada orang juga yang melewatkan season demi season dalam hidupnya. Saudara. Tuhan dulu berkata sama saya. Setiap tujuh tahun nak. Waktumu belajar di Belanda. Aku akan memproses kamu. Hidupmu. Karaktermu. Kamu akan dibentuk. Istilah Tuhan ya. Tuhan ngomongnya gak? Bilang begini. Kamu dibentuk. Kamu akan diinjak. Kamu akan diukir. Kamu akan di. Saudara. Stempel. Saudara. Sampai Tuhan bilang. Dari ujung hatimu. Dari kedalaman hatimu. Sampai seluruh dalam hidupmu. Reaksimu. Seperti yang aku. Saudara waktu itu Tuhan berkata. Seperti Esther direndam satu tahun. Sampai setiap keringatnya. Berbau aru. Kita gak bisa kontrol keringat kita. Tapi kalau saudara direndam satu tahun. Saudara keringatmu pun berbau aru. Kalau saudara direndam firman Tuhan. Saudara engkau disenggol keluar firman. Ditekan keluar firman. Saudara engkau mengalami ditinggikan keluar firman. Karena engkau direndam firman. Sekali lagi. Tahu waktu. Pulang tanya Tuhan. Hari ini waktuku apa Tuhan. Karena bahkan setiap hari. Ada waktu. Ada momen. Ada destiny. Ada rencana Tuhan. Saudara nak teruskan. Nah ini yang lebih penting lagi. Saudara ini banyak sekali dan panjang. Sebenarnya Pak Ferry buat. Tetapi saya mau tutup dengan ini. Saudara dengan pengertian. Membuat kedalaman hubungan dan keintiman. Saudara memahami alasan kenapa. Saudara dua aja itu. Saudara yang pertama adalah membuat kedalaman hubungan dan keintiman. Problem paling banyak daripada setiap orang. Adalah dia tidak mengenal diri. Dan pada waktu saudara tidak mengenal dirimu. Engkau tidak bisa sempur. Engkau tidak bisa jadi. Seperti yang Tuhan. Sekali lagi ya. Problem paling banyak dalam hidup ini. Saudara tidak mengenal siapa? Diri saudara. Dan kalau saudara tidak mengenal dirimu. Maka saudara tidak bisa apa? Yang pertama. Semua. Saudara yang kedua. Saudara tidak bisa saudara. Untuk berhasil dan dipakai Tuhan. Saudara saya belajar mengenal siapa saya. Dari sejak saudara saya kecil. Saya bersyukur sih. Saya bersyukur. Tuhan itu benar-benar keras. Seperti saya pernah cerita sama saudara ya. Saya itu kayak Miel lah saudara. Keras kepala. Banyak maunya. Dan dicintai banyak orang. Dan saya hidup. Saudara dimana oma saya. Dan opa saya orang terkaya di Jebara. Saudara dan itu membuat saya ini sangat rewel. Sudah tahu rewel ya. Sangat rewel. Saudara kalau saya makan. Saya itu bisa 10 kali ganti menu. Jadi saya makan pagi misalnya ya. Sama telur. Kemudian saya cuma 2 sendok. Kemudian saya gak mau. Maka gantilah pisang. Saya cuma gigit 2 sendok. Saudara saya bosan. Gantilah saudara ya. Roti. Dan saya akan diturutin. Jadi kalau lihat gayanya Miel. Saya itu sampai berkata. Tuh Tuhan ini duplikat saya. Tapi saudara saya masih ingat. Hari itu saudara tante yang paling mengurus saya. Saya umur 3 tahun. Itu menikah. Saudara dan pada waktu menikah. Saya teriak-teriak. Nangis. Saya bilang gak mau. Pokoknya dia gak boleh menikah. Saya bilang. Pokoknya orang itu jahat. Yang aneh. Saya itu sudah sangat pekat. Saudara saya melihat setan. Saya melihat Tuhan. Dan saya melihat orang itu transparan. Saudara. Di usia 3 tahun. Jadi saya tahu. Kalau lihat orang itu saya tahu. Ini orang baik. Ini orang jahat. Ini orang baik. Ini orang jahat. Seperti itulah kira-kira. Saudara dan saya melihat orang itu. Dan saya bilang. Orang ini jahat. Saudara. Karena memang orang ini gak bisa kerja. Saudara ya. Dalam arti yang seperti itulah. Bukan jahat. Dalam arti yang apa. Tapi gak bisa kerja. Keras kepala. Saudara menekan tante saya. Dan seperti itu. Saudara dan saya nangis. Teriak. Saudara. Saya bilang. Saya gak mau tante saya menikah. Pada waktu saya lagi teriak. Seperti itu. Saya itu dengar Tuhan sangat jelas berkata. Selesai. Masa menjadi ratu. Dia bilang. Masuk didikan. Dan saya dengar itu sangat jelas. Dan Tuhan berkata mulai hari ini. Apapun dalam hidupmu. Akan diambil. Saudara dan saya kaget sekali. Dan saya gak berani saudara. Untuk marah. Umur tiga tahun. Saya tiba-tiba sadar siapa saya. Pada waktu Tuhan cuma ngomong begitu. Selesai. Kamu menjadi ratu. Apapun. Yang ada padamu akan diambil. Saudara. Saya tiba-tiba sadar siapa saya. Saya sadar kerewelan saya. Saya sadar maunya saya. Saya sadar saudara semua pemberontakan. Dan saya bilang. Tuhan tolong. Tolong. Dan benar saudara. Dari saya yang diturutin apapun. Ayah saya dapat tempat dibiak. Saudara dari saya bisa makan apapun. Dan tunjuk apapun. Ayah saya tenteng saya ke biak. Dan bahkan saudara. Ya. Yang namanya. Makanan enak aja gak ada. Dari saya ganti sepuluh macam. Setiap kali makan. Saudara ayah saya cuma sering kali kasih pisang. Saudara dan bilang begini. Abisin. Kalau saya bilang. Saya gak suka. Saya gak mau. Saudara saya diangkat. Masukin ke kamar. Terus ayah saya dengan santainya bilang gini. Abisin itu. Kalau sudah habis ketok. Sudah dikunci dari luar. Saudara. Dan itu awal. Peremukan. Diambil. Semua diambil. Tapi Tuhan bilang gini. Tujuh tahun. Kamu akan lewat ini. Setelah itu aku akan kembalikan semuanya. Tapi ingat. Bereaksi benar. Hari ini saya tidak tahu dengan saudara. Berapa dari saudara punya kemarahan. Dan saudara gak berlaku dari saya. Dari beberapa banyak dari saudara punya kerewelan. Seperti saya. Berapa banyak dari saudara sebenarnya. Saudara punya kesakitan. Bukan apapun sakit. Saudara kesakitan itu bukan karena. Saudara menderita. Ya bukan. Itu roh. Ini. Saya kasih contoh ya. Salah satunya. Maaf. Ibu Nita. Ibu Nita Joel. Saya sudah berkali-kali bilang. Kamu harus urusan dengan roh kesakitan. Saudara ini ya. Saya kasih duit. Dulu nih. Dulu ya. Enggak sekarang. Dia sakit. Dia bilang gini. Ibu anggap saya miskin. Atau ibu gak bisa cintai saya sehingga kasih uang. Ini roh kesakitan. Saudara saya suruh pelayanan di daerah. Sakit. Bilangnya apa. Ibu usir saya. Enggak boleh deket ibu. Dulu ya. Ini dulu. Bukan sekarang. Saudara. Saya saudara ya. Kas tekur dia. Saya bilang begini. Saudara kalau ibu Nita. Kita kasih desain. Desain batik. Saya akan rewel. Saya bilang gini. Jelek Nita. Ganti Nita. Ganti Nita. Ganti Nita. Sedangkan kalau ibu Nita kasih. Saudara stiker misalnya ya. Saudara saya akan gampang. Oke lah. Selendang. Oke lah. Nah ibu Nita apa. Sakit lagi. Dia bilang begini. Kenapa kalau ibu Nita. Ibu iain. Saya bilang. Nita itu gak punya selera. Gak punya tes. Dia juga gak sekolah. Saudara ya. Untuk keindahan. Segitu udah lumayan. Udah lah. Tapi saya tahu kamu. Saya tahu keindahan yang kamu punya. Kekuatan. Keajaiban yang kamu punya. Dan saya mau terus bongkar. Sampai kamu menjadi yang the best. Tapi saudara. Kalau orang punya roh kesakitan. Dia akan lihat apapun sakitmu. Dan itu roh ya saudara. Itu spirit. Itu sifat. Itu di dalam. Dan saudara gak cabut sampai ke akar-akarnya. Saudara gak pernah. Akan sembuh. Dan jadi besar. Saudara dan spirit lagi negatif. Apapun negatif. Saudara. Saudara dipuji nih. Misalnya begini ya. Eh kamu cantik. Oh biasanya gak cantik ya. Jadi baru kali ini. Spirit negatif. Saudara. Dan itu sifatnya. Itu diukir. Saudara oleh apa? Dosa dan kutuk. Saudara. Saya tahu siapa saya. Kalau tadi. Saudara ibu. Eh Leo berkata. Biarlah semua pelacur yang menjadi penyembah. Mari menyembah. Saya tahu apa yang diukir oleh dosa. Dan saya bereskan dari tahun ke tahun. Saya tahu saya ini benar-benar. Saudara penindas. Saya bukan cuma ratu kecil. Saudara. Saya penindas dalam segala hal. Dan saya tahu. Saya tahu kekejaman saya. Saya tahu kejahatan saya. Saya tahu ketidaksabaran saya. Tapi saya juga tahu kepelacuran saya. Saudara. Saya kenal pembohongnya saya. Saya juga kenal saudara. Gak mau kalahnya saya. Saudara. Dan saya perurusan day by day. Saya tidak tahu dengan saudara. Ada orang yang terus dalam hidupmu itu takut. Dan saudara. Kalau saudara gak berurusan dengan itu. Suruh bersaksi takut. Keluar rumah takut. Saudara di dalam rumah juga takut. Saudara sendirian takut. Banyak orang juga takut. Ini bukan keadaan. Ini soal roh yang terjalin dalam kutuk dan karakter. Dan kalau saudara gak beres ini. Saudara ada yang memang males. Dan Alkitab berkata orang males tidak mungkin loh. Jadi kayak ada ayatnya. Saudara ada yang males. Saudara nyapu aja gini. Males. Terus ngomongnya gini. Buat apa beresin rumah besok juga kotor lagi. Ya kalau gitu buat apa makan. Buat apa juga sikat gigi. Memang males. Saudara. Saya berdoa saudara ngerti. Dan saudara berurusan. Kalau anda itu mengalangi kita. Untuk terima semua yang terbaik. Saudara ada yang apa ya. Saudara yang. Saya kalau mau jelaskan bisa gak pulang. Saudara setiap orang itu punya berbeda. Ada yang tertolak. Saudara masuk. Kita semua lagi ngobrol seru. Sudah tertolak. Saya gak dianggap. Nanti saudara ya. Saudara masuk. Semua lihat saudara. Karena maunya menyambut. Saudara dia langsung bilang gini. Saya salah apa ya. Kok diliatin semua orang. Kenapa roh-roh apa. Tertolak. Saudara Pak Stif ini. Si ganteng ini. Punya roh tertolak mengerikan. Saudara misalnya dia datang ke rumah. Saudara saya gak turun. Karena saya lagi konseli. Dia sudah tertolak. Saudara. Saudara saya misalnya ngomong sama ibu Ruth duluan. Dan dia kelupaan disebut. Atau kelupaan yang saya kasih tau. Saudara dan dia dengar dari orang lain. Tertolak. Dan saudara jangan pernah berpikir. Bahwa itu normal. Atau never mind. Atau itu akan hilang dengan sendirinya. Never mind. Itu akan jadi pengikatmu. Yang setiap kali engkau jalan beberapa saat. Tarik jaga bang. Saudara engkau baru mau coba terbang. Ditarik. Hantar. Saudara mau berhasil. Itu akan jadi saudara error. Yang membuat engkau menunggung ke bawah. Saudara dan saya berdoa hari ini. Urusan. Pengertian. Membuat saudara mengerti siapa saudara. Saya bangga dengan Pak Fendi. Saudara hari itu dia menghadapi begitu banyak ketakutan. Dia lihat orang saudara mati. Dia lihat saudara yang namanya pandemik. Dia lihat orang kehilangan pekerjaan. Saudara dan dia langsung datang. Saudara langsung bilang begini. Kuduakan dan layani saya. Saya ini punya bawaan stres. Saya punya bawaan ketakutan. Dan saya bahkan bisa punya kecenderungan. Agak-agak aneh pikirannya. Saya mau selesaikan ini. Saya mau pelepasan. Saudara dia telepon lagi. Saudara bayangin ya dengan usianya. Dia telepon Joshua loh. Dia bilang, Jos tengking, tengking roh. Ya. Yang ada dalam hidupku. Saudara ini kerendahan hati. Tapi ini juga pengertian. Pengertian. Membuat saudara tahu. Saudara saya ini sering konseling sama Ibu Ruth. Saudara saya ini sering panggil dia dan bilang begini. Ruth. Nyatakan kebenaran. Nyatakan kebenaran. Kenapa saudara? Karena saya tahu. Saya punya aura itu sangat tinggi. Dan menekan banyak orang. Betul kan? Hampir-hampir tidak ada orang yang berani menyatakan kebenaran sama saya. Karena aura saya menekan saudara. Jadi saya butuh Ibu Ruth yang auranya berani dorong-dorongan sama saya. Saudara dia punya aura kekejaman, penindasan juga. Jadi saudara dorong-dorongan. Walaupun kalau dia ngeluncak saya langsung gereng. Tidak usah tinggi-tinggi. Keluarin boleh dikit aja. Tapi saudara. Enak. Karena saya kenal saya. Saudara nanti kalau saya udah mulai lagi uring-uringan lagi cerewat gitu ya. Saya bilang sama Ibu. Ruth bilang ngomong sesuatu tentang kebenaran. Saudara dan ini sesuatu yang dia dulu ngomong. Saya. Dia bilang Ibu itu sekarang nyinyir banget loh. Ibu itu udah kayak nenek-nenek tua ngomong terus. Saudara mungkin buat saudara itu kurang ajar ya. Enggak itu kebenaran. Dan itu enggak ngeluncak. Enggak itu dosis yang benar. Waktu dia ngomong begitu saya sadar benar. Benar banget. Gue nyinyir hari ini. Gue udah kayak nenek-nenek tua. Yang bisanya cuma ngomong. Saya langsung bilang Ruth. Yang ngomong-ngomong benar banget. Benar banget. Saya tahu tidak ada seorang pun yang berani ngomong seperti itu sama saya. Pernah sekali waktu saya concern banget soal Steven. Saya terus ngomong sama Ruth. Satu sisi saya bilang Ruth kasih satu kebenaran buat saya. Saudara dan dia ngomong juga sebuah kebenaran. Dia bilang begini. Steven itu tropi Ibu. Dan Tuhan harus hancurkan trofi Ibu. Supaya Ibu tidak menjadi sombong. Saya bilang kamu betul. Kamu betul. Saudara dan banyak orang tidak kenal diri. Dan tidak mau pada waktu Tuhan menusuk. Dan Tuhan membongkar hidupmu. Sekali lagi tidak pernah soal di luar. Tapi soal hati kita. Kalau kita ngalamin apapun. Coba jangan bereaksi luarnya ya. Tapi bilang Tuhan mau kerjakan apa di sini. Bisa ngerti? Sekali lagi kalau saudara ngalami kejatuhan. Saudara harus bilang gini. Tuhan mau kerjain apa di sini. Kalau saudara mengalami benturan. Saudara harus bilang Tuhan mau kerjain apa di sini. Kalau saudara mengalami kegagalan. Saudara harus bilang Tuhan mau kerjain apa di sini. Dan kalau saudara bahkan tidak bisa mengerti dirimu Beranikan datang ke orang lain Tapi sekali lagi Kalau saudara mendengar kebenaran Jangan berpikir Saudara Itu akan beres dengan sendirinya Jangan pernah berkata gini Ya aku udah nyobakan buat gak rewel Enggak Kita harus berperan sampai kerewelan itu Habis tercabut sampai ke akar-akar Kita harus berperan sampai ketakutan itu Saudara tercabut sampai ke akar-akar Tapi saya juga berurusan dengan ibu Saya berurusan dengan kebenciannya Kemarahannya Saya berurusan saudara dengan Saudara ya kepicikannya Saudara Saya berurusan Dan sejujurnya saya juga gak berani Ke banyak orang Untuk berkata Saudara dengan terus terang Karena bahkan beberapa orang Kalau saya bicara sedikit terus terang Sedikit Saudara mereka sudah mundur Tapi pada waktu saya umur 12 Tuhan itu datang ke saya dengan pedang Gede Tajam Dan dia ngomong begini Kamu mau jadi orang yang paling dekat dengan aku Atau menjadi orang Yang berjarak dengan aku Saya nangis Saya bilang Tuhan Aku mau jadi orang yang paling dekat Sudah tahu dia bilang apa Bolehkah aku menusungmu Setiap kali Untuk mengeluarkan Untuk mengeluarkan Semua Yang aku tidak suka Dalam hidupmu Saudara dan hari itu Saya bilang kuatkan aku Dan dia ambil pedang itu Dan dia tusuk sampai dalam Sampai enam Sebelah Dan hari itu Perkataannya Dia bilang ingat Kamu itu ular Dan ular hanya bisa berfungsi Kalau mati Dan ada di saling Saya tahu keularan saya Saya tahu Dan setiap kali Dia bawa saya ke saling Dia bawa saya kepada kematian daging Saya tahu itu adalah Cintanya Saya tahu itu yang membuat Saya dan dia Tidak ada jalan Saat dia ambil pedang itu Dan dia tusuk dalam hidup saya Dan saya selalu berkata dalam hidup saya Tidak ada jalan Tidak ada jalan Tapi jangan biarkan ada jalan Antara aku dan kamu Ini bukan khutbah yang gampang Tapi ini khutbah yang tentu Bolehkah Tuhan Bolehkah Tuhan Bolehkah Tuhan Bolehkah Tuhan Memotong Dahan-dahan yang tidak penting Bolehkah dia mengoperasi Bolehkah dia menusuk Dan apakah saudara Mau berkata Tuhan Beri aku roh Pakertian Sehingga aku mengerti Yang paling dalam Dalam hidupku Untuk aku tidak berjarak Tuhan Dan kalau saudara Mengerti ini Saudara nanti akan Mengerti hatinya Saudara akan mengerti Hati Bapak Hati roh kudus Hati Yesus Saudara dengan sangat dalam Buat setiap peristir Buat setiap saat Sampai jumpa